Jadi, dengan dalil ini, Pak Muhammad Patah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dengan dalil tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia. Karena dalam ayat 14 ini dipertegas, firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian, dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman, berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama, dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah, kemudian bersama-sama, lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya, saya bersama-sama dengan Yusuf. Dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke. Itu menyangkut keyakinan Bapak. Tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus, dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi. Apa ia seorang Tuhan tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus, pasal 13. Ya. Injil Markus pasal 13, ayat 32. Atau Injil Matius pasal 24, ayat 36. Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan ucap Bapak mengatakan, aku dan Bapak adalah satu. Di dalam Injil Johannes kata, aku dan Bapak adalah satu. Kalau memang Yesus itu menyatu dengan Allah, menyatu dengan Bapak, tentu jadi pertanyaan ketika Yesus di tiang salib, dia ada memati, dia akan teriak. Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau memang Yesus bersatu dengan Allah, ya Tuhan mana yang dia panggil? Tuhan mana yang dia panggil? Ini membuktikan bahwa Yesus dan Tuhan itu tidak menyatu. Kalau Yesus juga dan Tuhan menyatu, kita lihat dalam Yohannes 5 ayat 30, apa katanya? Kata Yesus ini, Yesus yang ngomong, bukan saya ini, saya hanya bacakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Nah, kalau Yesus dan Tuhan itu menyatu, sekarang, mana ada Tuhan kalau tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Mana ada Tuhan yang tidak bisa menuruti kehendaknya? Kalau dijawab Yesus itu manusia 100%, Tuhan 100%, nah, pada saat dia mengucapkan ini, Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Apa keluar dulu dari badan dia? Kalau dari Tuhan tetap menyatu, maksudnya Yesus tak mahat tahu. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan tidak bisa menurut kehendaknya? Yang benar, kata Yesus, di bawah, ya, melainkan karena dia yang mengutus aku, ya. Kalau Yesus tidak tahu, wajar. Karena, kata Yesus, dia hanya seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul. Wajar, kalian tidak tahu. Kalau Yesus menyatu dengan Tuhan, mesti dia tahu, dong. Tidak mungkin dia tidak tahu. Yohanes 1, ayat 1 dan 14. Kata Yohanes, pada mulanya Allah firman, firman itu bersama Allah, firman itu dan Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal dan hidup di antara kita. Yohanes 1, ayat 1 dan 14. Ada, saya punya injil, namanya The Five Gospels. Buatan Amerika. Lima injilnya. Injil itu diseminarkan, per ayat, per ayat. Injil itu berwarna. Kalau dia, ayatnya merah, ah, itu that's Yesus. Itu ucapan Yesus. Kalau dia cetak pink, sure, sound like Yesus. Ya, saya kira suaranya mirip Yesus lah. Kalau dia cetak grey, abu-abu, well, maybe. Ya, barangkali. Itu kan berarti belum tentu benar. Kalau dia cetak hitam tebal, ball, hitam tebal, Yesus didn't say this. Artinya, Yesus tidak mengatakan itu. Saya lihat, Injil Yohanes 1, ayat 1 sampai 14, nggak masuk di kategori 4. Nggak masuk. Nilainya tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali. Kalau dia masih cetak hitam, ball, eh, masih boleh lah. Kenapa? Karena ini bukan ucapan Yesus. Ini hanya ucapan Yohanes. Sementara Yohanes seperti kita lihat ini. Ini Yohanes juga. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Murid itu yang memberi kesaksian bukan Allah. Jadi, Injil itu ditulis bukan atas bimbingan rohul kudus kepada penulis. Oh, enggak. Banyak. Banyak. Ini ditulis bukan dari bimbingan rohul ini. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, itu siapa? Walau alam, enggak tahu. Nah, Yohanes 5 ayat 19 ayat 3 ayat 5. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, dan orang yang melihat kesaksian itu. Siapa orang itu? Walau alam, enggak tahu. Ini kan berarti bukan Allah langsung berfirma atau dia menulis atas bimbingan rohul kudus. Maka sangat lemah sekali mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 merupakan Allah yang menjalmah bagian manusia. Itu sangat lemah. Itu tidak mengandung kebenaran sama sekali. Karena itu Yesus tidak pernah mengucapkan seperti itu. Di dalam Injil The Five Gospel tersebut. Jadi banyak sekali Pak. Bukti-bukti Pak Alkitab itu tidak 100% firman Allah. Bahkan di dalam The Five Gospel itu dikatakan. Hanya 18% seluruh Injil itu ucapan Yesus. 18% Demikianlah Pak Alkitab. Saudara yang sampai sore hari ini makin hangat. Dan tidak apa-apa. Justru pertumbuhan ini membuat satu bisa ketemu-ketemu lagi. Nah, amin ya. Saya akan membacakan satu ayat. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Hanya permasalahnya disini kan ini kan surat Paulus kepada Timotius yang untuk seberapa jauh. Ini tidak welcome bagi sosodara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi meskipun inilah tulisan Paulus kepada Timotius. Terpaksa saya harus menjawabnya segala firman, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang kedua, ketika Yesus dikayu salib. Saudara mengatakan, mengapa dia tidak bisa menolong dia sendiri kalau dia Tuhan. Dalam kapasitas ini, saya ingin membacakan satu ayat lagi di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Supaya kita mengetahui bagaimana siapa yang dikawis salib ini. Filipi pasal 2. Dan ini ayat saya imani. Meskipun mungkin saudara tidak berkenan. Pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena kehadiran Yesus di dalam dunia itu membawa misi untuk penebusan. Yaitu bagi orang-orang yang berdosa. Jadi pada waktu putus nafas, itu segala dosa manusia di dunia itu ditumplekan kepada dia. Dan Bapak di sorga atau Allah itu tidak mau melihat dosa. Harus ada risikonya. Maka itu Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tetapi setelah Yesus mengucapkan di putus nafas, dia harus menggantikan dosa-dosa atau manusia yang seharusnya harus dihukum, ditanggung sendirinya. Tetapi karena Yesus itu suci juga untuk Al-Quran dalam surat Maryam 19, maka ketiga hari telah wafat, dia dibangkitkan kembali. Karena bumi tidak mungkin akan menutup dia sebagai orang yang suci. Itulah argumentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebenarnya Pak Muhammad Fattah, Pak Pendeta, semua dalil-dalil yang Bapak kemukakan itu tentang ketuhanan Yesus adalah mengacu kepada surat-surat kiriman Paulus kepada jemaat-jemaatnya di daerah yang berbeda-beda. Sementara kita baca dalam kisah para rasul bagaimana kesaksian Paulus itu dia bertaubat tiga kali dia memberikan kesaksian dalam kisah para rasul Bapak bisa buka nanti kisah para rasul pasal 9 kisah para rasul pasal 22 dan kisah para rasul pasal 26 tiga kali Paulus itu memberikan kesaksian bahwa dia bertaubat dan sudah bertemu Yesus tiga-tiganya tidak ada yang akurat satupun. Bagaimana mungkin Bapak menjadikan rujukan dalil-dalil yang dari Paulus sementara dia sendiri bercerita pengalaman masuk Kristen menjadi pengikut Yesus itu tidak ada yang akur satu sama lain saya ada membaca salah satu buku ungkapan dari Uskup John Selbispong dari Amerika Serikat dia katakan begini kalau Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh gereja maka Tuhan tersebut bukan hanya tidak dapat dipercaya tapi juga tidak pantas untuk saya sembah kata beliau kami para ilmuwan adalah mayoritas orang-orang beriman yang diam karena tidak punya otoritas di gereja yang makin lama makin sulit untuk menjadi anggota gereja sekaligus menjadi orang yang berakal karena ajarnya tidak rasional tadi hati saya tidak mungkin mempercayai sesuatu yang ditolak oleh akal sihat saya ini kata John kemudian Prof. Golder mengatakan beliau ini guru besar ilmu perjanjian baru di Inggris saya terpaksa harus meninggalkan agama Kristen dan dengan terpaksa pula menjadi ateis daripada menyembah Tuhan seperti Yesus yang sedemikian kecil untuk menjadi Tuhanku dan Tuhan alam semesta ini jadi Bapak Pendeta bayangkan seorang uskup dia menyatakan yang seperti ini karena dia sudah sangat meragukan eksistensi ketuhanan Yesus itu sendiri oleh karena itu kami menganggap bahwa dalil yang Bapak kemukakan tadi harus Bapak kembali mempertanyakan kapasitas Paulus itu sendiri yang dia adalah orang yang pelin-pelan dalam memberikan kesaksian itu terima kasih